hai 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 semuanya fingerborder balik lagi sama gue bunji parit ya disini sekarang untuk how to tips and trick how to do 360 flip jadi sekali lagi gue mau ngasih tau tips and trik untuk nge-lendingin trik 360 flip 360 flip itu kombinasi kickflip sama 360 pop shot dan untuk lebih jelasnya langsung aja kita lihat jari gue buat 360 flip jadi eh hingga positioningnya pada dasarnya jari tengah buat ngepop ada di ujung tail disini di ujung dan untuk jari telunjuknya ini lu cari di daerah tengah ini jangan terlalu jauh jangan terlalu deket karena kalau terdekat lo bakal overflip kalau terlalu jauh lo ngeflipnya akan susah dan enggak enggak nge-rotate papanya misalnya di tengah-tengah sini sih sebentar sebelum bold sini sebelum jadi kalau gue biasa di sini dan untuk motionnya sendiri eh video yang kemarin only tri-flip sama sih jadi jatuhnya eh di saat lo ngepop lu harus nge-scope sikitnya lo nge-scope ke belakang kayak gini ya jadi kalau misalnya udah kayak gini ini nge-scope ke belakang gini dan sama pasti saat papan udah di air kayak gini di udara ngepop dia lagi nge-rotate jadi telunjuk lu nge-click nge-buka gini jadi dia ngebuat rotasi seperti ini dan memosinya itu kayak gini set dan di saat papan udah posisi dari gini tangkap papanya jadi untuk cepetnya setas jeter jebret bukan my itu finger posisi ngomongnya istri itu tadi how to 360 flip by bunge 19 at BUNCHZ 19 dulu lihat video-video di situ itu jadi tetap ya tadi kuasin 2 trik tadi kickflip sama 360 showfitnya ya mungkin nanti gua bakal kasih tahu video how to 360 showfit cuman buat sementara gua ngomong-ngomong 360 flip nya jadi 360 showfit ini coba kalian search jangan males-males ini udah gampang jangan dibilang susah jadi itu tadi nomor 360 flip dari gue semoga sukses untuk ngelandingin triknya dan terus mainin setup kalian and keep finger boarding selamat menikmati